selamat menikmati sampai ke cara membungkus dan membagi serbuknya sekarang fokusnya adalah bagaimana penanganan atau cara penggerusan pencampuran dan pengerjaan atau cara kerja dari bahan obatnya ya seperti pada pertemuan 9 itu juga sudah dijelaskan bahwa zat aktif untuk sediaan pulvis atau pulveres itu dapat berbentuk zat padat, semi padat dan bahkan cair nah sekarang pada pertemuan ke 10 ini kita akan bahas detail bagaimana kondisi dari masing-masing bentuk zat aktif tersebut yang padat itu bagaimana penanganannya jumlah kecil jumlah besar kemudian bentuknya kristal ataupun halus gitu ya kemudian yang semi solid nanti bagaimana ekstrak atau tintur dan juga kalau dia cairan itu bagaimana cara penanganannya jika dibuat dia dalam bentuk sediaan serbuknya oke yang pertama itu adalah bahan obat padat bahan obat padat itu dikelompokkan lagi menjadi bahan obat berhasil keras atau jumlah kecil serbuk yang menjadi basah ya seperti yang sudah ibu jelaskan juga kemarin ada persifat higroskopis dan delikwesen yaitu kalau higroskopis itu dia menarik uap air dari udara kalau delikwesen dia malah mengeluarkan air yang dikandungnya ya kemudian bahan efflorescent dan campuran eotektik tablet dalam sediaan kemudian bagaimana cara mengurus tablet akan jika dia dicampur dengan sediaan serbuk kemudian bagaimana mengolah serbuk yang sudah jadi itu akan dibuat dalam satu sediaan serbuk yang kedua adalah bahan obatnya semi solid dan yang ketiga itu bahan obat cair ya jadi cair ini terbagi menjadi tintur, sari cair, sari kental dan cairan non-lokopolis oke kita akan lihat satu persatu oke yang pertama itu adalah bahan obat padat yang berhasil keras dan berjumlah kecil ya jadi bahan obatnya itu berhasil keras tetapi dia berjumlah kecil ya berjumlah kecil berjumlah kecil disini artinya adalah kurang dari 50 miligram ya artinya dia disini perlu pengenceran ya sehingga dia akan perlu diencerkan terlebih dahulu supaya dia dapat ditimbang ya seperti contohnya disini adalah atropin sulfat 0,75 miligram artinya kan dia 7 jika dikali untuk dibuat 10 bungkus berarti dapatnya 7,5 miligram itu sangat kecil sekali dari 50 miligram yang bisa ditimbang di timbangan gram di timbangan gram halus atau timbangan miligram ya timbangan miligram kalau ini adalah dilakukan pengenceran ditimbang atropin sulfat 50 miligram 50 miligram ini karena merupakan jumlah jumlah paling kecil yang bisa ditimbang di timbangan miligram ya kemudian ditimbang SL dan zat warna secukupnya 450 jadi ini adalah SL CC ya kalau kita yang tersedihnya dilapor itu bisa langsung dia SL CC ya atau Fum karmen jadi zat warnanya itu adalah si karmen zat warna merah ya jadi timbangan SL dan sampah dan warna 450 berarti yang akan kita timbang disini adalah untuk mencukupkan para 50 adalah mencukupkan 500 adalah 450 miligram 450 miligram ya berarti ini adalah pengincirannya 1 banding 10 ya ini penginciran 1 banding 10 untuk ditimbang 50 miligram dicukupkan sampai 500 miligram berarti perlunya adalah 450 miligram kemudian dicampurkan saja atropin yang 50 miligram ditampur SL CC tadi gerus homogen dan ditimbang 75 miligram nah disini 75 miligram itu dapatnya adalah dari 7,5 miligram dibagi 50 miligram yang ditimbang dikali 500 miligram total campurannya sehingga dapatlah dia 75 miligram sisanya itu adalah 500 miligram dikurang dikurang 75 miligram dapatlah 425 eh 425 miligram ini dibungkus ya nanti akan ibu jelaskan ini berdasarkan resep langsungnya ya jadi caranya sehingga didapat 75 miligram adalah seperti ini oke oke kita lanjutkan lagi nah yang kedua itu adalah bahan obat padat dimana serbuknya menjadi basah ya dimana serbuknya menjadi basah sehingga solusinya supaya dia tidak menarik ataupun bahkan mengeluarkan cairan yang diatasinya adalah dia ditambahkan zat pengikatnya gitu ya atau yang dapat melapisinya sehingga dia tidak akan mudah menarik uap air di udara ataupun bahkan karena proses pengumpanan itu lama-kelamaan akan mengeluarkan air yang dikandungnya tadi ya ditambahkan zat aksorben namanya ya atau penyerap airnya tadi ya zat aksorben contohnya itu adalah MGO dan MGO CO3 ya oke kita lanjut lagi ke bahan obat lainnya bahan obat yang bersifat efluoresen ya bila di serbu dia akan melepaskan air kristal ini contohnya adalah asam sidra sama verosulfat jadi diganti dengan bentuk adhidratnya jadi serbu itu kalau melihat betul di FI ada yang adhidrat dan monohidrat atau dihidrat ya jadi dengan kondisi seperti ini yang efluoresen berarti dicari zatnya itu yang bersifat adhidrat ya dengan jumlah nanti disini ada pakai perbandingan lagi ya oke kemudian panaskan pada temperatur tertentu sampai beratnya konstan nah yang ketiga itu adalah campuran eotektik nah ini yang sudah yang menjelaskan pada pertemuan sebelumnya itu adalah contohnya itu adalah campur dan mentol ya jadi inilah yang ibu sebut jika dia ada dua campuran zat yang dapat mencair itu tidak perlu ditambahkan etanol lagi ya campuran eotektik itu mencair bila dia dicampurkan ya diantara kombinasi ya diantara kombinasi kedua mencair bila dicampurkan contohnya disini adalah jika nanti ada cover terus ada mentol pula di dalam resepnya ada ya nanti tinggal nanti tinggal saja langsung cover tambah mentol gerus sampai cair nanti ditambahkan zat adsorbennya ya bisa amilum atau nanti di pulveres itu biasanya zeno atau nanti ada juga mgo ya jadi ada zat adsorbennya artinya untuk bisa membuat dia terserap diserap oleh si zat adsorben tadi artinya masuklah si yang sudah cair tadi itu kedalam adsorbennya oke nanti ini juga akan kita lihat pada resep ya resepnya untuk bagaimana cara pengerjaannya yang ketiga yang ketiga itu adalah pengerjaan tablet dalam sediaan serbu jadi kan ibu bilang tadi bisa serbu-serbu ataupun nanti zat adsorbennya itu dicampur antara serbu dan tablet nah kalau tablet kondisinya konsepnya sama adalah akan menjadi suatu serbu kering dengan ukuran partikel yang halus berarti si tabletnya harus digerus terlebih dahulu ya kemudian ini adalah contoh pengenceran tablet kalau jumlahnya bulat kita tinggal langsung digerus saja nah sekarang kondisinya jika dia jumlahnya ganjil ya disini artinya tidak bulat ya tidak tidak satu jumlah tablet utuh ya disini contohnya adalah empat setengah tablet ya empat setengah tablet berarti yang disediakan itu adalah lima tablet eh tetapi yang di encirkan itu hanya satu tablet ya ini adalah yang di encirkan untuk pengenceran itu hanya yang satu tablet saja ya jadi 0,5 0,5 dari mana dari setengah tablet yang akan diperlukan tadi per satu satunya adalah jumlah tablet yang akan di encirkan dikali berat satu tabletnya tadi ya dikali berapa berat satu tabletnya oke misalnya disini diketahui berat satu tablet itu adalah ini tablet apa panadol ya 650 miligram ya misalnya didapatkan berat satu tabletnya 650 miligram berarti pengerjaannya adalah 0,5 kali 650 0,5 per satu dikali 650 miligram ya sehingga dapatnya adalah 325 miligram nah ini yang akan diraci sisanya 650 miligram dikurang 320 325 miligram 325 miligram karena ini konsepnya adalah dia 0,5 atau setengahnya ya ini akan dibungkus terus oke jadi seperti ini untuk penginciran tablet jadi pada yang sudah praktikum offline itu kebanyakan membuatnya adalah seperti ini contoh yang salah pengerjaan yang salah karena sudah ada yang berapa praktikum jadi ditulisnya itu adalah 4,5 per 5 4,5 tablet yang akan diperlukan untuk peracikan yang diambil itu 5 tablet dikali berat dari 5 tablet ya nah ini adalah salah mungkin konsepnya sama aja kan sama bu nanti bakal digerus juga seluruhnya yang disini yang digerus 1 ini langsung kita gerus ke 55 yang tadi langsung kita gerus kita hitung saja 4,5 per 5 dikali berat 5 tablet jadi alasannya seperti ini ya kenapa tidak langsung di 4,5 per 5 saja kemudian dikali berat 5 tablet ini kan harus ngulang 2 kali terus 1 tablet terus lagi 4 tablet jadi konsepnya adalah mengurangi seminimal mungkin serbu yang akan lengket di lumpang di perkamennya nanti sekarang kita bayangkan yang 4,5 4,5 itu misalnya bobotnya sekitaran di 3250 ya 3250 gram digerus homogen itu dilumpang lumpang pindah lagi ke timbangan untuk eh ya diambil nanti 4 per 5 nya ditipang lagi jadi apa diambil yang 4 per 5 nya sisanya langsung dibungkus 4 per 5 itu nanti diturunkan lagi setelah ditimbangan turunkan lagi ke perkamen jadi kondisinya belum lagi nanti yang betul-betul bisa diserok semuanya yang ada di lumpang itu dipindahkan tapi kalau banyak pula tinggal di lumpang tinggal di hibangan kemudian tinggal di perkamen hasil penimbangan yang tadi nah itu konsepnya seperti itu jadi mengurangi seminimal mungkin bahan yang hilang selama proses pengerjaan kalau ini kan 4 tablet 4 tablet terus ditambah sisa hasil penginceran ditambah bahan yang lainnya sudah selesai tinggal dibagi mau berapa bungkus yang dibuat mau dibagi 2 sama banyak untuk jumlah yang genap ataupun mau dihitung jumlah seluruh serbuk terlebih dahulu untuk jumlah yang ganjil jadi begitu penjelasannya untuk kenapa kemarin banyak yang ibu masih perbaiki lagi untuk pengerjaan tablet ya karena mungkin memang teori belum didapatkan ya jadi masih ada dispensasi artinya sekarang lah untuk pemahamannya tapi untuk yang kelas B diharapkan ini sudah betul ya jadi untuk penginceran tablet yang diincirkan itu hanya satu tablet tidak perlu satu kelompok tablet jumlah total tablet yang dibutuhkan seperti ini adalah empat setengah lima-lima tabletnya digerus mungkin digerus halus dulu langsung baru dihitung berat empat setengah tablet tidak ya tapi yang diambil untuk penginceran adalah satu saja ya satu yang akan diambil setengahnya setengahnya dibungkus oke kita lanjutkan ke keempat ya bahan obat badat yang keempat kapsul dalam sediaan serbuk untuk kapsul berarti kan kapsul ini berupa sediaan serbuk yang dimasukkan ke dalam jangkang sekarang kita keluarkan lagi untuk mengambil si serbuknya kalau tadi si tablet itu digerus halus kalau untuk serbuk yaudah dibuka aja lagi cangkang kapsulnya ditumpukan di satu perkamen berapa kapsul yang akan digunakan untuk pengenceran nah ini contoh yang salah ya oke ini contoh yang salah yang 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 betulnya itu adalah di eh sediakan sediakannya tetap 6 kapsul kapsul yang diencirkan yang diencirkan 1 kapsul sehingga akan menjadi 0,8 per 1 dikali berat 1 kapsul nah dikali berat 1 kapsulnya yang betulnya ya jadi ini dijadikan ini contoh yang salah jadikan ini pembelajaran yang betulnya adalah hanya satu kapsul saja yang diencirkan baik kita lanjutkan ke bahan obat yang berbentuk setengah padat ya yang jika sebelumnya itu adalah berbentuk padat yang sekarang itu adalah setengah padat ya contohnya disini adalah ekstrak kental nah untuk cara pengerjaannya karena dia ekstrak kental kalau langsung digerus itu otomatis akan lengket-lengket atau akan mengumpal dengan si serbu yang lain kita harus dilarutkan terlebih dahulu dengan pelarut organiknya yang sesuai ya nah sebenarnya disini adalah ekstrak badan ekstrak eosami dan alkoholnya itu di 70% ya ditambah alkohol 70% untuk mengencirkannya jadi mengencarkan ini adalah membuat dia agak cair tidak terlalu betal sehingga nanti saat di asopsi sama biasanya zat adsorbennya nanti ZOK atau XLK gitu ya itu nanti dia bisa diserap ke zat adsorbennya tadinya oke nah ini juga untuk contohnya akan diberikan pada resep ya pada contoh resep nanti kita lanjut ke nah kalau yang tadi ekstrak kental sekarang itu adalah ekstrak tapi dia cair ya atau umumnya itu disebut dengan tintur ya tintura ya jadi ada beda tintura dan ekstrak dua-duanya hasil jadi si tintur yang didapatkan pertama itu nanti artinya masih kandungan airnya masih sangat banyak sekali nanti diuapkan diuapkan nanti baru dapatnya si ekstrak kental ya kalau tintur itu ada dua kondisinya jika di jumlah kecil dan jumlah besar kalau jumlah kecil pengerjanya sama seperti si ekstrak kalau di jumlah besar dia diuapkan di atas penangas air sampai sepertiga tinggal ya sampai sepertiga tinggal dari yang awal dipanaskan mungkin kalau pernah merebus gitu ya apalagi dengan kondisi sekarang mungkin ada herbal-herbal yang dibuat di rumah gitu ya jadi seperti misalnya untuk merebus pertama itu adalah tiga nolak jadi dia sampai direbusnya sampai kapan sampai dia tinggal satu belas saja yang bisa dikonsumsi nah kalau saja seperti itu untuk tintur yang ditimbang misalnya nanti adalah di 3 gram tinggal yang menyatakan dia sudah sepertiga itu berarti tinggal sepertiganya atau satu gram saja dari bobot awalnya tadi yang dipanaskan ini juga nanti akan kita apa namanya contohkan di resepnya oke nah kemudian bahan obat yang mengandung minyak asiri atau yang mudah menguap contohnya disini adalah campuran antara minyak asiri dan STL jadi ini adalah oleosacara adisi ya bisa oleosacara polibuli atau oleosacara sintri ini adalah minyak menguapnya tadi ya jadi si minyak yang mudah menguap itu dilapisi sama masih SL sehingga dia tidak mudah menguap jadi pengerjaannya itu adalah dipisah hanya akan didataskan terakhir SL itu tidak bisa dibuatkan sebagai tat tambahan atau bisa dibuatkan terlebih dahulu campuran ini baru ditambahkan dengan bahan obat yang lain yang lain juga ini akan dibuatkan contoh resepnya oke jika yang tadi adalah pulveres berarti sekarang kita akan ke pulvis nah untuk serbu tabur konsep pengerjanya itu sama saja nanti pembedanya adalah adanya proses pengayakan nanti adanya proses pengayakan nah ini yang ibu bilang tadi ayakan nomor B60 ayakan B40 sama B30 atau nomor 60 dan nomor 44 ya cara pembuatannya ini mungkin juga bisa realnya nanti akan kita ketemukan pada resep yang sebenarnya jadi nanti akan ibu buatkan video untuk pengerjaan resep lengkap pulvis dan pulveres dengan bahan-bahan obat tertentu yang sudah dijelaskan seperti sebelumnya tadi ya untuk effervescent di fardas itu kita tidak kerjakan nanti ini ketemunya di teklik ya di semester 2 kita akan buat suatu sediaan yang mengandung asam dan basah yang jika dicampurkan dalam air dia akan menghasilkan gas jadi itu adalah definisi dari effervescent ya suatu bentuk cairan yang menghasilkan gas jika suatu bentuk sediaan yang akan menghasilkan gas jika dicampur dengan cairan kenapa dia bisa begitu karena dia mengandung asam dan basah oke ini masuk ke pulvis yang sudah dijelaskan tadi nah untuk wadah wadah sudah dilihat juga kalau pulvis pulveres berarti dia dalam untuk pertamen atau hand bone kertas hand bone nah kalau pulvis pakai botol yang ada apa namanya lubang-lubang kecil di atasnya itu ya jadi bisa ditaburkan kalau tidak ada nanti kita bisa pakai pot salep saja yang didapatkan dari kit praktik oke terima kasih sudah selesai untuk seluruh pertemuan tentang pulvis dan pulveres selanjutnya akan ibu apa namanya upload video tentang real bagaimana konsep mengerjakan resep dengan bahan-bahan khusus yang telah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya jika bahan obat tersebut jumlah apa bukan jumlah ya persifat hikroskopis kah atau dia apa tadi ekstrak pintur dan segala macamnya ya campur biotektik kita akan dibuatkan dalam videonya resep aslinya langsung seperti itu cara pengajar resepnya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh